Hubungan asmara semisi berangkir dengan kekasih tercinta Vivian Ju memang semakin mesra. Bahkan belakangan ini jalinan cinta keduanya semakin terlihat serius saja. Bagaimana tidak, bila keduanya kompak mengunggah foto-foto di Instagram pribadi masing-masing yang memperlihatkan beberapa foto romantis yang berlokasi di luar negeri. Foto-foto tersebut disinyalir merupakan foto pre-wedding mereka. Asalnya dalam sebuah foto yang diunggah semi, penyanyi kelahiran Bandung ini tengah berlutut di hadapan Vivian yang sedang menuruni sebuah kereta kuda. Ya kan kalau keluar negeri, semua spotnya bagus gitu. Jadi kan sayang kalau nggak dipakai, jadi nggak mubah siri. Yaudah kita foto-foto aja, cuman apakah itu dijadikan foto pre-wedding, dia ditunggu nanti aja. Kemarin kebetulan memang dia kerja dan aku juga kerja gitu. Jadi memang sama-sama bersamaan, jadi ya bukan spesial ke sana untuk foto pre-wedding. Nggak ada sih, masih belum gitu. Nanti kita foto pre-wedding lima benua, mudus-mudus. Amin kalau dia sponsorin. Tak bisa dipungkiri setiap pasangan yang tengah menjalin hubungan asmara, tentu ingin mengakhiri biduk cinta mereka di latar pernikahan. Begitu juga dengan Vivian. Namun melihat penghujung tahun 2016 semakin dekat, Vivian mengaku bila bukan tahun inilah keduanya akan melangkah kejinjang pernikahan. Melainkan di tahun depan, lantas konsep pernikahan seperti apa yang diimpikan oleh Vivian? Amin, doain aja. Kepengennya, kepengennya aku sih nggak muluk-muluk, nggak mau yang heboh-heboh gitu. Kepengennya yang bener-bener intimate, bener-bener yang sakral, terus bener-bener yang berasa banget ke keluargaannya. Kayak gitu sih, simple aja kok. Aku nggak connect off. Mas kalau nanya aku sih, aku banyak maunya ya. Aku mah maunya banyak banget gitu. Cuman ya, ya nanti aja dilihat gitu kan. Rejeginya dikasihnya seberapa. Sebagai seorang wanita, tentu saja Vivian sempat mengharapkan untuk menikah di tahun ini. Namun ia memiliki alasan tersendiri, mengapa bukan di tahun inilah wanita 29 tahun ini dan Semi akan menikah. Rupanya kini Semi tengah mencari pundi-pundi rupiah, dan disibukkan dengan sekudang pekerjaan yang menyita sebagian besar waktunya dan sangat menguras tenaga. Vivian tak ingin bila ia memaksa untuk menikah di tahun ini, justru akan memberatkan banyak pihak. Banyak bu, cari uang juga dipikirin loh. Dia udah mau akhir tahun tuh. Dia mau akhir tahun. Kebetulan dia juga lagi banyak banget yang dikerjain, karena dari kemarin juga dia sibuk banget buat proses bikin albumnya kan. Jadi bener-bener yang cukup menguras tenaganya, dan ini pun dia juga keluar kota terus, kan ditinggal terus. Ya bu, Ikin juga ditinggal gitu. Ya ketemu, pokoknya dia kerja, nggak kerja. Aku nggak kerja, ya ketemu. Kalau dia nggak kerja, dia nama-nama kerja. Kayak gitu, pokoknya pasti ketemu-ketemu gitu. Cuman ya, memang dia punya kesibukan juga, dia masih off-airnya juga puji Tuhan, masih jalan, diberkati, dan proses albumnya juga semuanya berada dengan baik. Ini tengah berlutut di hadapan Vivian yang sedang menuruni sebuah kereta kuda. Ya kan kalau keluar negri, semua spotnya bagus gitu. Jadi kan sayang kalau nggak dipakai, jadi ya mubah sih, yaudah kita foto-foto aja. Cuman apakah itu dijadikan foto periwet, ya ditunggu nanti aja. Kemarin kebetulan memang dia kerja dan aku juga kerja gitu. Jadi memang sama-sama persamaan, jadi ya bukan spesial kesana untuk foto periwet. Nggak ada sih, masih belum gitu. Nanti kita foto periwetnya lima benua. Udah, sebeset. Amin kalau ada yang sponsorin. Tak bisa dipungkiri setiap pasangan yang tengah menjalin hubungan asmara, tentu ingin mengakhiri biduk cinta mereka di latar pernikahan. Begitu juga dengan Vivian. Namun melihat penghujung tahun 2016 semakin dekat, Vivian mengaku bila bukan tahun inilah keduanya akan melangkah ke jinjang pernikahan, melainkan di tahun depan. Lantas konsep pernikahan seperti apa yang diimpikan oleh Vivian? Amin, doain aja. Kepengennya, kepengennya aku sih nggak muluk-muluk, nggak mau yang heboh-heboh gitu. Pengennya yang bener-bener intimate, bener-bener yang sakral, terus bener-bener yang berasa banget ke keluargaannya. Kayak gitu sih, simple aja kok. Aku nggak neko-neko plus. Kalau nanya aku sih, aku banyak maunya ya. Aku mah maunya banyak banget gitu. Cuma ya, ya nanti aja dilihat gitu kan. Proyekinnya dikasihnya seberapa. Sebagai seorang wanita, tentu saja Vivian sempat mengharapkan untuk menikah di tahun ini. Namun ia memiliki alasan tersendiri, mengapa bukan di tahun inilah wanita 29 tahun ini dan Semi akan menikah. Rupanya kini Semi tengah mencari pundi-pundi rupiah dan disibukkan dengan sepedang pekerjaan yang menyita sebagian besar waktunya dan sangat menguras tenaga. Ini tengah berlutut di hadapan Vivian yang sedang menuruni sebuah kereta kuda. Ya kan kalau keluar negi, semua spotnya bagus gitu. Jadi kan sayang kalau nggak dipakai. Jadi ya mau basir, yaudah kita foto-foto aja. Cuma apakah itu dijadikan foto periwet, ya ditunggu nanti aja. Kemarin kebetulan memang dia kerja dan aku juga kerja gitu. Jadi memang sama-sama persamaan. Jadi ya bukan spesial ke sana untuk foto periwet. Nggak ada sih, masih belum gitu. Nanti kita foto periwetnya lima benua. Udah sebesar. Amin kalau dia sponsorin. Tak bisa dipungkiri setiap pasangan yang tengah menjalin hubungan asmara. Tentu ingin mengakhiri biduk cinta mereka di latar pernikahan. Begitu juga dengan Vivian. Namun melihat penghujung tahun 2016 semakin dekat, Vivian mengaku bila bukan tahun inilah keduanya akan melangkah kejinjang pernikahan. Melainkan di tahun depan. Lantas konsep pernikahan seperti apa yang diimpikan oleh Vivian? Amin, doain aja. Kepengennya, kepengennya aku sih nggak muluk-muluk, nggak mau yang heboh-heboh gitu. Pengennya yang bener-bener intimate, bener-bener yang sakral, terus bener-bener yang berasa banget ke keluarganya. Kayak gitu sih, simple aja kok. Aku nggak neko-neko. Mas kalau nanya aku sih, aku banyak maunya ya. Aku mah maunya banyak banget gitu. Cuman ya, ya nanti aja dilihat gitu kan. Sebagai seorang wanita, tentu saja Vivian sempat mengharapkan untuk menikah di tahun ini. Namun ia memiliki alasan tersendiri, mengapa bukan di tahun inilah wanita 29 tahun ini dan Semi akan menikah. Rupanya kini Semi tengah mencari pundi-pundi rupiah, dan disibukkan dengan sepedang pekerjaan yang menyita sebagian besar waktunya dan sangat menguras tenaga. Vivian tak ingin bila ia memaksa untuk menikah di tahun ini, justru akan memberatkan banyak pihak. Banyak bu, cari uang juga dipikirin loh. Dia udah mau akhir tahun. Dia udah mau akhir tahun. Kebetulan dia juga lagi banyak banget yang dikerjain, karena dari kemarin juga dia sibuk banget buat proses bikin albumnya kan. Jadi bener-bener yang cukup menguras tenaganya. Dan ini pun dia juga keluar kota terus, soh ditinggal terus. Ya bu kan juga ditinggal gitu. Ya ketemu, pokoknya dia kerja. Nggak kerja, aku nggak kerja, ya ketemu. Kalau dia nggak kerja, dia nampak kerja. Kayak gitu, pokoknya pasti ketemu-ketemu gitu. Cuman ya memang dia punya kesibukan juga, dia masih off air-nya juga. Puji Tuhan, masih jalan, diberkati. Dan proses albumnya juga semuanya berjalan dengan baik. Aduh. Belum foto priwet kok. Soalnya katanya nanti priwetnya mau di lima berdua, dan lebih gongnya lagi adalah menunggu sponsor. Tapi mungkin itu bukan priwet. Tapi kok udah nih, mau berarti berdua. Eh, bukan juga ya. Bukan, belum, belum. Bukan lagi ada kerjaan, sekalian, jalan-jalan. Nah, mungkin-mungkin itu alasannya. Tapi pastinya yang namanya orang happy-happy, mendingan kita pasti ngedoain ya. Betul, apalagi pasangan ini seru banget, bahagia banget kelihatannya. Kita doakan semuanya terbaik. Betul. Oke, terima kasih banyak juga untuk Pemirsa, karena sudah tidak terasa ini satu jam, kita menemani Anda semua. Iya, di rumah baru kita semoga berkenan ya Pemirsa. Dan jangan lupa juga nanti siang, ada insert siang, ada update juga, puh ada pukul 11. Nanti Bukenita akan hadir juga, tapi kita lihat di awal ya. Betul. Dan jangan lupa saksikan insert pagi setiap hari pada pukul 6.30 Indonesia Barat, tentunya di... TransTV, milik kita bersama. Terima kasih telah menonton!